Halo pemirsa, mas bro semuanya, berjumpa lagi dengan saya Gato Susanto Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures Kali ini kita akan melakukan sanmori pertama, sanmori perdana ini mas bro Bersama istri tercinta, bersama Tuan Putri ya Jadi, sambil kita rasakan kelebihan dan kekurangannya Jadi, polisi tidur, langsung terasa mas bro baru sebentar Di polisi tidur, kalau yang model di komplek kan agak kecil dan tinggi Jadi, karena suspensinya lembut, maka dia bisa mentok kalau kurang rem Nah, ini contohnya, iya Kalau kita ngeram tidak masalah, tapi kalau kita remnya tanggung ya, masih agak kencang Mentok mas bro, karena kenal potnya ini di bawah persisnya underbelly ya Bukan di samping Tapi kalau di jalan seperti ini, ya nyaman, suspensinya lembut dan nyaman Dan tarikannya, wuuh, mantap mas bro Ya, ini kita coba narik, ini mumpung enak posisinya Jadi, ini posisi traction control dua ya, yang paling ketat, artinya tidak bisa wheelie Sama sekali, dua ya, kemudian riding mode B, riding mode, artinya powernya paling lemah ya, paling pelan Standard, lebih kencang, kalau A itu brutal untuk pecicilan paling enak Jadi, dalam kondisi riding mode B ini pun, gigi 1-2 nya masih liar, mas bro, gigi 3 lebih enak Di kontrol, tetapi ditambahin dengan traction control di level 2, maka band tidak akan mengangkat pada depan, tidak akan wheelie Mudah untuk adaptasi, kalau sudah terbiasa, mungkin sunberry berikutnya, atau test light berikutnya, saya coba standar Kemudian berikutnya, coba traction control dikurangi, ke level 1 Nah, kalau polisi tidur seperti ini, mas bro tidak masalah, karena ini lembut saja ya, naik turunnya ya Tapi kalau di polisi tidur yang di kompleks, cenderung kecil dan tinggi itu, wuh, itu juga mentok Kalau kita kurang nge-ramp, jadi kita harus pelan-pelan Malam ya, karena kelalpotnya di bawah, underbelly, posisi kelalpotnya, mas bro Sambil cerita ini, mas bro ya, kita ambil keputusan mengambil Yamaha M309 Ini waktu itu perbandingan saya, yaitu antara ini atau Kawasaki Z900RS Bukan yang Z900 saja ya, tapi yang RS, yang Retro Sportnya Desainnya unik karena klasik, tapi semuanya serba modern 4 cilinder, 950 cc Nah, ini posisinya sesuatu enak buat coba narik ya, tapi di depan itu sudah kelihatan ada polisi tidur nih, mas bro Kalau di Bintaro ini jalan tayanya Narem lagi Dan suspensinya memang lembut, kalau kita pakai sendirian pun ini lembut ya Nyaman sekali untuk jalan yang agak jelek Menangnya naked back itu begitu dibanding sport, sport penderung keras Dan buat ponjangan pun nyaman sekali, tetapi kalau polisi tidur Yang tipikalnya kecil tapi tinggi, nah kita harus berhati-hati, kita pelan-pelan saja Karena ya, pas sekali ini posisi kenalpotnya di bawah engine underbelly ya Kalau tidak kita ganti dengan yang di samping, mungkin mengurangi kemungkinan terpektur speed bump atau polisi tidur Banyak sepeda Nah, pagi-pagi di hari minggu itu selalu ada banyak sepeda ya Jadi kita harus berhati-hati sebelah kiri Karena mereka kadang-kadang paralel berdua begitu seharusnya kan satu-satu saja Sehingga tidak membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain Kita bisa cenderung mengambil agak ke kanan, ke tengah ke kanan Nah, seperti ini kan paralel ya Kenapa tidak satu-satu saja Karena bagaimanapun ini jalan raya mas bro Nah, enaknya MT-09 ini juga mudah buat filtering Karena dia dimensinya seperti ini ya Endlinya mudah Remnya juga sangat pake mas bro Double cakram di depan 300mm 298mm hampir 300mm Di belakang single cakram 250mm atau 245mm Remnya bisa diandalkan Dan suspensinya lembut Tarikannya liat Di gigi 1-2 Kalau kita bikin di standar Nyaman banget ini Jadi kapan saja mau tambah Kecepatan sangat mudah Kalau mau pecicilan Set di A Kemudian Tracing control nya 1 Kalau perlu di offkan Nah ini proses tidur Seperti ini tidak masalah Karena dia lebih landai ya Tidak curang Kita memutar di depan bro Nah bercerita Nyabung yang tadi mas bro terdistract saya Kenapa saya memilih MT-09 Karena memang Satu engine nya 3 silinder Konfigurasi yang cukup langka Tidak banyak engine yang membuat 3 silinder Oh Enak tapi sayangnya ada motor kok di kanan ya Tapi pelan Ya ampun Oh dia mau muter barangkali Jadi 3 silinder Itu langka yang membuat hanya Triumph Kemudian Yamaha ini dan MV Agusta Itu 3 silinder suaranya liat Merdu banget mas bro Suara engine nya Satu lagi torsi nya Torsi nya Sejak putaran bawah sudah enak Karena 3 silinder Piston nya besar-besar Ya jadi torsi nya enak Buat di jalan daya paling pas ini 3 silinder MT-09 Mau dipakai pecicilan juga siap Kalau 4 silinder cenderung linier Dia kencang di putaran atas Tenaganya linier ya Sampai putaran atas Kalau 3 silinder Bisa meledak sejak putaran bawah Menengah Dan putaran atas masih dapat Kalau 2 silinder sangat kuat di putaran bawah Dan menengah atasnya langsung loyo Karena Tidak bisa di putaran Tidak bisa kencang berputar Engine nya Nah ini kita coba narik Tetap hati-hati ya micro Misalnya bagaimanapun rame ini Wuhuuu Wah 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 Ini kenapa mendadak ke kanan ini Ini kenapa mendadak ke kanan ini Jadi itulah Dan MT-09 ini cenderung Lebih modern ya Lebih fashion Misalnya Cenderung RS juga bagus Klasiknya Saya suka juga Tapi Saya masih lebih cenderung Untuk yang fashion seperti ini Desainnya sangat menarik Mas bro Dan Torsinya kuat sejak putaran bawah Di jalan raya Kita tidak akan main di cirkuit Kita tidak butuh putaran atas Sampai ke 15.000 RPM Tapi saya emangnya Sejak putaran bawah sudah kuat Jadi Dari Red light to red light Dari lampu merah ke lampu merah Bisa Pencicilan Masjid 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 Suspensinya lembut Suspensinya lembut Tarikannya liar Dan dia dilengkapi dengan Quick shift Kawasaki Z900 Belum ada itu Dan ini juga ada riding mode Kawasaki Z900 Belum punya riding mode Tapi sudah punya traction control Ini juga sudah punya traction control MT-09 Tahun sebelumnya Tahun 2018 Kalau tidak salah itu Belum ada traction control 2019 Tidak masuk Dan bisa tidak ada 2020 Masjid Tidak hanya 12 unit Masjid Peminannya banyak Jadi Cukup berebut motor ini Kayaknya Viewnya bagus Kita bisa Berhenti foto-foto disini Terima kasih Masjid Tengah menyaksikan Kita coba tarik kesimpulan Dari Sanmori Perdana Dan Berponceng Kita cari lokasi Nah disini Kayaknya oke Benar saya semuanya Tadi kita Sanmorian sama Tuan Putri Sambil Review bagaimana sih Setelah Dipakai boncengan Cukup jauh juga Tadi kira-kira 20 kg pulang pergi Dan Suspensinya nyaman Tarikannya tetap Seperti biasa Brutal Gigi 1, gigi 2 harus hati-hati Gigi 3 lebih enak Kemudian Nah kalau boncengan Suspensinya terlalu lembut Mas Bro Jadi kalau ada polisi tidur Ngayun Sehingga Kena potnya yang underbelly Kena polisi tidur Jadi itu aja Tapi kalau di jalan keriting Jalan jelek Weh mantep sekali Mantep sekali buat boncengan Itu aja Mas Bro Ini udah mulai gerimis Mohon maaf Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Salam kreatif Selamat menikmati